Terima kasih. 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 negara surga berbicara tentang warga negara kalau kita lihat dari wikipedia disebutkan disana citizen atau warga negara is the status of a person recognized under the custom or law as being a legal member of a sovereign state or belonging to a nation jadi dikatakan bahwa seorang warga negara itu merupakan seorang yang diakui oleh karena adat istiadat atau hukum menjadi anggota yang resmi secara hukum legal oleh satu kerajaan bangsa dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia warga negara itu juga disebutkan merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan tempat kelahiran dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu bagaimana dengan kita sebagai warga negara Indonesia dikatakan bahwa seorang warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang yang memiliki kartu tanda penduduk atau KTP yang kemudian diberikan NIK nomor induk kependudukan biasanya berusia 17 tahun dicatat di kantor pemerintahan dan juga diberikan kepadanya paspor ya saya yakin diantara kita yang hadir pada sahabat ini banyak memiliki paspor ya apakah paspor Indonesia atau juga mungkin paspor luar negeri ya kakak kami sudah memiliki paspor luar negeri juga ya puji Tuhan atas hal itu paling tidak mungkin kita memiliki satu paspor dan dengan paspor yang kita miliki paspor Indonesia maka kita bisa bebas ke 70 negara jadi paspor yang saudara miliki paspor hijau bisa pergi ke negara lain hanya dengan membawa paspor ini per tahun 2019 kelihatannya sudah cukup banyak ya tetapi dicatat bahwa ada negara-negara yang lain yang dengan memiliki paspor mereka bebas visa diantaranya yang pertama adalah Jepang dan Singapura negara ini bisa pergi ke 189 negara kemudian Korea Selatan Finlandia dan Jerman mereka bisa warga negaranya bisa pergi ke 183 negara kemudian warga negara Denmark Italia dan Lundsenburg mereka pergi ke 186 negara ya banyak sekali ya kemudian warga negara Perancis Spanyol dan Swedia mereka bisa pergi ke sebanyak 185 negara Austria Belanda Portugal dan Swiss 184 negara Inggris Inggris Amerika Serikat Belgia Kanada Yunani dan Irlandia 183 negara kalau kita lihat catatan di sana total ada 190 negara di dunia per tahun 2019 jadi paspor dari Jepang dan Singapura hanya bisa ke 189 negara berarti ada 4 negara lagi yang mereka belum tentu bisa pergi oleh sebab apa mereka harus mendapatkan terlebih dahulu izin atau visa untuk masuk ke negara tersebut selaku sekalian bagi orang-orang yang sudah sering berpergian diantaranya mungkin keluarga Bapak Wisan Ibu Winita sering berpergian paspor merupakan satu hal yang penting ya saya ingat Pak Willy pernah cerita paspornya pernah ketinggalan di satu tempat pada saat perjalanan apa yang terjadi kelimpungan oleh karena apa tanpa paspor ya bisa ditahan tanpa surat yang dimiliki apa yang terjadi kemungkinan akan terkendala rencana-rencana yang sudah dipersiapkan waktu akan bisa terbengkalai dan kegiatan yang lainnya selaku sekalian kita sebagai warga negara Indonesia ya bersyukur memiliki kewarganegaraan tetapi ada juga dicatat ya yang tidak memiliki kewarganegaraan selaku sekalian ya non-citizen mereka tidak tercatat di mana-mana begitu kasihan dan ayat inti kita dalam Filipi 3.20 menyatakan karena keluargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai jurus selamat berarti keluarga negaraan kita bukan hanya Indonesia paling tidak keluarga negaraan kita ada dua yaitu di sorga dan di dunia nah bagaimana membuktikan bahwa kita warga negara Indonesia tadi sudah disebutkan berdasarkan kerunan ataupun kelahiran ya ataupun hukum atau adat istiadat dan bagaimana buktinya bahwa kita adalah warga negara sorga coba kita lihat tesnya tadi ayat bersautan sudah dibaca oleh Bapak Pendeta dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 1 Korintus 6 ayat 9 dan 11 firman Tuhan berkata atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah tes yang pertama bahwa orang yang tidak adil dikatakan tidak memiliki keluarga negaraan sorga apalagi orang cabul tidak bisa mendapatkan keluarga negaraan itu penyembah berhala tidak bisa mendapatkannya orang berzinah orang berzinah banci pemburit pencuri orang kikir pemabuk pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah tetapi jangan khawatir oleh karena apa ayat yang kesebelas yang perlu kita ingat dan beberapa orang diantara kamu demikianlah dahulu tetapi kamu telah memberimu memberi dirimu disucikan kamu telah dikuduskan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita jadi ayat 9 dan 10 jangan kita ingat-ingat oleh karena kita sudah memiliki Tuhan kita di satu sekolah dasar seorang guru bertanya kepada murid-muridnya anak-anak sekalian menurut kamu seperti apakah Tuhan kita itu seorang anak yang papanya adalah seorang hakim dia berkata ibu guru menurut saya bahwa Tuhan itu adalah seperti hakim oleh sebab dia akan menghakimi semua bangsa pada saat dia datang dalam kerajannya bagus sekali anakku kata ibu guru ini kemudian ibu guru ini datang juga kepada anak-anak yang lain nak menurut kamu siapa Tuhan itu anak ini berkata ibu guru menurut saya Tuhan itu seperti seorang dokter oleh karena Tuhan itu bisa menyembuhkan semua orang pada saat dia di dunia ini dia bisa membangkitkan orang mati sekalipun menyembuhkan banyak orang dan memberikan kehidupan bagus sekali nak jawaban itu kata ibu gurunya demikianlah ibu guru ini bertanya dari satu anak ke anak yang lain di sekolah dasar tersebut hingga tiba kepada satu anak yang dengan menutup matanya menundukkan kepalanya tidak berani berbicara kemudian ibu guru ini mendekati dia dan berkata nak ada apa denganmu anak itu terdiam dia menunduk nak menurut kamu siapakah Tuhan itu anak-anak yang lain berdiam berdiam diri mereka melihat kepada guru dan kepada teman kelas mereka anak-anak ini rindu untuk mendengarkan apa jawaban dari temannya ini ibu ini mendesak anak itu nak menurut kamu siapakah Tuhan itu anak ini dengan takut dia mulai mengangkat kepalanya dan berkata ibu guru menurut saya Tuhan itu seperti pemulung anak-anak yang lain begitu mendengarkan itu begitu riuk oleh karena mereka tidak akan menyangka bahwa jawaban anak ini mengatakan Tuhan itu seperti pemulung kemudian ibu ini bertanya nak mengapa kamu katakan bahwa Tuhan itu seperti pemulung kemudian anak ini mengatakan ibu saya mengatakannya oleh karena ayah saya adalah seorang pemulung ayah saya menemukan saya di jalan dia membawa saya ke rumahnya dia membersihkan saya dia memberikan saya tempat dia membesarkan saya dan menyekolahkan saya di sekolah ini mendengar jawaban anak ini seluruh kelas mulai terisak-isak menangis oleh karena jawaban anak ini selaku sekalian kita adalah seperti anak dari pemulung itu kita adalah orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa tapi kita bersyukur memiliki Bapak yang mengasihi kita dia mau mengangkat kita dia menyerahkan hidupnya untuk mati ganti kita oleh sebab itulah Tuhan tidak ragu untuk memberikan ilham kepada hambanya dalam ayat inti yang dikatakan bahwa kita adalah warga negara surga dan kita memiliki Tuhan kita jurus selamat kita Yesus Kristus dan kita adalah anak-anak yang memiliki kepastian kita memiliki Tuhan yang sudah menyatakan dalam Yohanes 20 ayat 17 aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu serau sekalian dengan jelas Yesus menekankan bahwa Yesus pergi kepada Bapanya dan Bapak kita Bapak saudara dan Bapak saya dan apa katanya kepada Allahmu Allahku dan kepada Allahmu Yesus pergi kepada Bapanya dan kepada Bapak kita kepada Allahnya dan kepada Allah kita bila demikian kapan kita bisa mendapatkan itu bukankah kita tidak hidup pada zaman Yesus kita bisa mendapatkan hak keluarga negara itu bila mana kita dilahirkan kembali pada saat seseorang dilahirkan kembali sebagaimana yang Yesus sampaikan kepada Nicodemus dilahirkan dari air dan roh maka ia akan melihat kerajaan Allah jadi serahku sekalian kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai jurus selamat kita kita berhak untuk mengklaim bahwa kita adalah anak-anak Allah kita berhak untuk mengklaim bahwa kita adalah warga negara surga oleh sebab apa oleh sebab Tuhan pemilik surga oleh sebab Tuhan pencipta kita oleh sebab Tuhan penembus kita yang menyatakannya kemudian dengan percaya kepada Tuhan maka kita pun akan mendapatkan keluarga negara tersebut kalau kita pergi ke kedudahan Amerika ada dua kemungkinan diterima dikasih visa atau ditolak mungkin diantara kita ada yang sudah menerima visa tetapi ada juga yang tidak bisa jadi tante kami dari Menado juga datang untuk menghadap pada minggu yang lalu kekedutan Amerika tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan bayar untuk menghadap bayar kalau diterima syukur bermanfaat duit yang dikeluarkan tetapi kalau tidak diterima bagaimana sia-sia duit tersebut selaku sekalian Tuhan kita bila mana kita percaya kepadanya dikatakan bukan sebagian orang setiap orang setiap orang yang percaya kepadanya diberikan kehidupan yang kekal diberikan keluarga negara surga diberikan kesempatan untuk hidup dengan Tuhan apalagi yang bisa kita lakukan dikatakan yang bersih tangannya siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus ayat 4 dalam masur 24 orang yang bersih tangannya yang murni hatinya yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu bagaimana caranya saya bisa menjaga tangan saya bersih kita ingat Raja Daud pada saat di depan matanya orang yang hendak membunuh dia tertidur dia punya kuasa untuk membunuh Saul tapi apa katanya dijauhkan lah kiranya bagiku untuk menjama tangan menjama nyawa orang yang diorapi Tuhan selaku sekalian kita perlu menjaga tangan kita kita perlu menjaga hati kita untuk apa untuk tetap murdi dan suci di hadapan Tuhan kita sudah melihat ada satu kepastian bahwa kita adalah warga negara sorga ya tadi bagi warga negara Jepang dan Singapura selaku sekalian mereka bisa pergi ke 189 negara nah bagi kita umat-umat Tuhan yang sudah mendapatkan kepastian memiliki warga negara sorga apa keistimewan yang bisa kita miliki yang pertama kita bisa memiliki rumah yang indah di sorga kalau di dunia ini rumah bisa banyak level bisa RS rumah sederhana bisa RSS rumah sangat sederhana bisa RSSS rumah sangat sederhana sekali tetapi di sorga selama sekalian dikatakan Tuhan menyediakan rumah yang indah bukan kepada sebagian orang tetapi kepada semua orang itulah rumah di sorga dan itu Yesus pastikan bahwa Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga jadi serau sekalian kalau kita tidak memiliki rumah yang besar di dunia ini jangan kecewa oleh sebab Tuhan menyediakan rumah yang jauh lebih indah di sorga percaya kepada Tuhan yang kedua tidak ada kegelapan jadi kalau kita punya rumah kita perlu nyalakan lampu kita perlu matikan lampu supaya aliran listrik tidak berjalan tidak kena biaya yang ketiga bebas penyakit yang keempat sungai yang mengalirkan air kehidupan jadi di kembang pertama beberapa bulan yang lalu airnya sempat kerus sekali berwarna tetapi di sorga Tuhan menyediakan air yang berlimpah bahkan air kehidupan yang kelima dipakaikan kain lenan yang terang dan bersih kemudian apalagi tidak mengalami kematian yang kedua jadi serau sekalian kita tidak perlu mengalami kematian bila mana kita menjadi warga negara sorga yang ketujuh diberikan mana yang tersembunyi batu putih dengan nama baru rahasia jadi diberikan kepada setiap orang batu putih dengan nama batu nama baru rahasia yang dikatakan yang tahu hanya namanya sendiri jadi nanti mungkin saudara Adrian namanya akan ada nama yang baru Tuhan berikan yang tawanya saudara Adrian Cianiago Tuhan akan berikan begitu juga yang lain Ibu Rudy akan diberikan nama yang baru nama yang Tuhan berikan di batu putih kemudian diberikan makan roti yang ke-8 yang ke-9 duduk menjadi hakim mengadili di tahta saya sendiri belum pernah ke istana presiden dan belum pernah juga duduk di tempat duduknya Pak Jokowi tapi Tuhan menyediakan bagi kita duduk di tahta di surga yang ke-10 diberikan air hidup cuma-cuma yang ke-11 tubuh diubahkan selaras seperti tubuh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus jadi tubuh kita akan diubahkan selaras dengan Yesus Kristus dan kita akan melintasi puncak bukit-bukit di bumi jadi paspor yang kita miliki tanpa batas jadi kalau tadi Singapura mereka hanya bisa 189 negara Tuhan akan memberikan kita waktu untuk melintasi puncak bukit-bukit di bumi melampaui segalanya diberikan paspor tanpa batas dan kita akan bersama-sama berjalan ke sana traveling home sebagaimana lagu akan disampaikan oleh trio kakak kami ibu Christine Rotin Sulu ibu Lenny Silitonga dan ibu Grace Karamoy akan menyanyikan sebuah lagu traveling home bahwa kita akan berjalan menuju ke surga selamat menikmati I feel like traveling home nor pain nor death can enter there I feel like traveling home yes I feel like traveling home my heavenly home my heavenly home is bright and fair I feel like traveling home let the dirt seek a home below I feel like traveling home I feel like which flames devour or waves our flow I feel like traveling home yes I feel like traveling home I feel like traveling home my heavenly home is bright and fair I feel like traveling home the Lord has been so good to me I feel like I feel like traveling home until the blessed home I see I feel like traveling home yes I feel like traveling home I feel like traveling home my heavenly home is bright and fair I feel like traveling home apakah kita memiliki kerinduan untuk menuju ke tanah air kita tanah air surgawi sebagaimana Ibrani 11 ayat 16 mengatakan tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air surgawi selalu sekalian bila mana kita merindukan tanah air surgawi apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita perbuat yang pertama kita perlu percaya kepada Tuhan senantiasa percaya percaya kepada janji-janjinya dan tetap mencari Tuhan dalam Matthew 6 ayat 33 tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu saya tadi begitu terkesan kepada Pak Tambunan waktu di kelas kami di UKSS beliau katakan bahwa kepada anak-anak di rumah selalu diajarkan untuk tidak menjadi kaya tetapi untuk menjadi saluran berkat untuk mencari Tuhan untuk mencari berkat memang itulah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita kemudian apalagi yang perlu kita perbuat untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar sebagaimana 1 Petrus 2 9-10 mengatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang yang telah beroleh belas kasihan kita perlu untuk mengajak orang lain datang kepada Tuhan selaku sekalian satu jiwa lebih bernilai bagi surga daripada seluruh proporti dunia rumah tanah uang untuk pertobatan satu jiwa kita harus menguras segala sumber daya kita sepenuhnya satu jiwa yang dimenangkan bagi kristus akan memancarkan cahaya surga di sekelilingnya dan menembus kegelapan moral dan menyelamatkan jiwa-jiwa lain selaku sekalian selaku sekalian tadi di UKSS kami juga sementara berdiskusi ibu seragi mengatakan bahwa sebagai umat-umat Tuhan kita bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita tetapi juga kita perlu mendoakan bahkan orang yang membenci kita bahkan orang yang menjadikan kita sebagai musuhnya kita sebagai umat Tuhan selaku sekalian perlu menyatakan kasih kepada orang lain baik yang sudah di dalam jemaat sebagai saudara seiman baik yang tidak mengasihi musuh kita bahkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan kita perlu mengasihi mereka menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka bahwa kita memiliki Tuhan yang menyediakan keluarga negara surga rumah yang indah keselamatan kehidupan Tuhan sediakan segala sesuatu bagi kita di rumahnya yang indah di surga selagi kita hidup di dunia ini serahku sekalian kehidupan kita tidaklah mulus saya tadi agak sedikit terheran waktu di UKSS kami Pak Tambunan tanya kalau di Amerika kira-kira ada gak orang yang miskin ditanya kepada Ibu Kristen Rotin Sulu kemudian dijawab ada jadi selalu sekalian di jemaat kita ya ada orang-orang yang berkekurangan di jemaat yang lain ada orang-orang berkekurangan di negara maju pun yang disebutkan juga ada berkekurangan tetapi kita perlu mengasihi mereka kita perlu mengasihi mereka pada saat mereka sudah bergabung dengan gereja kita tidak hanya mengasihi mereka sebelum mereka bergabung ke dalam gereja tetapi di saat mereka sudah ada di dalam gereja kita perlu juga mengasihi dia sebagaimana kita mengasihi dia untuk mengajak dia datang ke dalam gereja untuk itu mari kita saling mengasihi mengasihi satu dengan yang lain sementara kita hidup di dunia ini menuju traveling home sebagai warga negara surga warga negara Indonesia dan warga negara surga yang menuju ke surga untuk saling mengasihi menguatkan satu dengan yang lain sebagai kesimpulan maukah kita percaya kepada Tuhan kita yang mengasihi kita yang menjadikan kita anaknya yang menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita maukah kita membagikan percaya kita kepada Tuhan percaya kita kepada sesama kita manusia dan kita adalah keluarga Allah sebagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah keluarga Allah sebelum firman Tuhan ini kita akhiri saya ajak kita untuk menyanyikan satu lagu bahwa kita adalah keluarga Allah saya undang Ibu Ellen Silaban kalau ada boleh adik Felicia I'm so glad I'm a part of the family of God bersama-samanya kan you will notice in this family so dear I'm so glad I'm a part of the family of God I've been washed in the fountain cleansed by his blood cleansed by his blood join hands with Jesus as we travel this for I'm part of the family the family the family of God from the door of an orphan to the house of the king no longer an outcast a new song a new song I sing from rest to riches from the weak to the strong I am not worthy to be here but praise God but praise God be Lord I'm so glad I'm a part of the family of God I've been washed in the fountain cleansed by his blood join hands with Jesus as we travel this song for I'm part of the family the family of God 100 sekalian kita adalah bagian keluarga Allah yang sudah diangkat Tuhan sebagai anak-anaknya sebagai anak-anak Raja Tuhan memberkati kita supaya kita tidak hanya bertemu di dunia ini tetapi kita juga bersama-sama menuju ke sorga dan boleh tiba di sorga di saat Yesus nanti datang menjemput kita dan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya sebagai panggilan maukah kita menjadi warga kerajaan sorga yang memasurkan nama Tuhan dan menjadi saksi-saksinya sedikit waktu lagi bersedilah Yesus mau datang segera sebagaimana dalam Wahyu 22 ayat 20 Yesus berkata ya aku datang segera amin datanglah Tuhan Yesus Tuhan kiranya memberkati kita agar kita boleh menjadi warga kerajaan sorga warga umat Tuhan yang mengasih Tuhan mengasih sama manusia sementara kita hidup di dunia ini inilah yang menjadi doa dan harapan saya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati